Pembahasan Takdir Manusia Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa saba'ad Ada pun bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan takdir manusia Bagaimana dia menentukan ini ahli surga, ini ahli neraka Mengapa ini masukkan ke dalam surga, mengapa ini masukkan ke dalam neraka Mengapa ini dijadikan sebagai nabi, mengapa dijadikan sebagai musuh para nabi Semuanya terpulang kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang absolut Yang kita tidaklah diperintahkan untuk bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita yakini tidaklah ada kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah wa ma'ana bizzallamin lil'abid Ya sebabnya aku takkan pernah menzalimi hamba-hambaku Ya, kita meyakini Allah maha bijaksana Karena dia punya nama al-hakim Kita meyakini Allah punya ilmu yang sempurna Karena dia punya nama al-alim Maka apapun ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala Tak daripada, ya lepas daripada unsur ilmunya Dengan ilmunya dia tentukan Dengan kebijaksanaannya dia tentukan Segala sesuatu Ya, maka Allah jalla wa'ala mengatakan Taklah ditanyakan kepada Allah Apa yang dia buat Mereka akan ditanyakan Yang jelas Ya, Allah takkan pernah sama dengan makhluknya Takkan pernah ada sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Takkan mungkin disamakan bagaimana Allah menulis takdir Dengan para penulis menulis ketentuan Ya, apa yang dia ingin tuliskan Program-programnya ke depan Takkan mungkin sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Manusia Ilmunya terbatas Allah ilmunya tak terbatas Karena itulah banyak dalam penciptaan manusia yang salah Kemudian dia ulangi kembali Dia evaluasi Allah Tak ada yang salah Manusia Ya Begitu ringkihnya Begitu lemahnya Begitu terbatasnya Allah tak punya keterbatasan Oleh karena itulah Ya, dalam hal ini kita tak perlu bertanya Bagaimana Allah menuliskan Si pulan menjadi nabi Si pulan menjadi musuh nabi Kenapa yang dipilih Muhammad Menjadi nabi Kenapa bukan Abu Lahab menjadi nabi Semuanya terserah kepada kendak Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Mekah menjadi negeri Allah subhanahu wa ta'ala Lebihkan di atas negeri lainnya Kita mengimani apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Mula yang telah menciptakan apa yang dia kendaki dan dia yang memilih Dia pilih Ramadan sebagai tempat berpuasa kita Dia pilih Quranu Karim Ya Diturunkan pada malamatul qadar daripada segala macam malam-malamainnya Itu adalah kendak dia semata Dia pilih kita menjadi orang-orang beriman Itu adalah kendak dia semata Wajib bagi setiap hamba berusaha untuk berikhtiar Ketika seseorang datang bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah untaku ini Ku biarkan aku tawakal kepada Allah Atau ku ikat Kata nabi Ikat untamu baru bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka kita disuruh untuk menyempurnakan segala macam untuk perbuatan Menyempurnakan kerja Setelah itu kita serahkan kepada ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Petani itu disuruh menyempurnakan pekerjaannya Iksan adalah tingkat maksimal dari segala macam amalan Petani berusaha untuk mencari sebab Mengambil benih yang baik Memilih musim yang baik Waktu yang baik Kemudian disebar, disemai Kemudian tiap ada disirami Diberi pupuk Dijauhkan segala macam gulma-gulma Ini namanya adalah ikhtiar Yang kita disuruh untuk melakukannya Kemudian diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Andai kata Allah izinkan dengan kehendaknya Panin raya Andai kata Allah tak izinkan Tak panin Datang hama wireng contohnya Datang banjir Kita serahkan Dan kita katakan ini semuanya adalah merupakan ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dalam bab ini ada dua manusia yang menyimpang Sebagian manusia Mereka adalah orang yang bergantung dengan ilmunya zemata Bergantung dengan kehebatannya Sehingga sombong tak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadilah orang ini sebagaimana perumpamaan Korun yang mengatakan Inna ma'utitu ala ilmin indi Semua hartaku Ini dengan sebab ilmuku Bukan karena Allah Jadilah wa ala Ini orang-orang sambong Ini adalah pemahaman orang-orang kadariyah Yang merupakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian besar orang seperti ini tergelincir Kalau tidak Allah beri petunjuk dia Tak peduli kepada Allah Tak meminta kepada Allah Tak berdoa kepada Allah Dia hanya bertumpu bersandar dengan sebab Dengan ilmunya Keahliannya Ini orang yang celaka binasa Jadi lihat sebagaimana korun Sebagian orang sebaliknya Tak mau mengambil sebab Tak mau mengambil ikhtiar Bermalas-malasan Berleha-leha Pasrah katanya Iya Kenapa kau tak bekerja Aku menunggu ketentuan takdirku Aku pasrah Andai kata rezeki kudata Akan datang Ini adalah orang-orang Memiliki pemahaman jabariyah Subhanallah Kedua-duanya menyimpang Dan dalam Al-Quran Kita disuruh untuk Berusaha Dan berdoa Kata Allah Iyaka na'bud Waiyaka nasta'in Hanya kepadamu Kami menyembah ya Allah Ibadah Usaha berikhtiar Dan dalam beribadah ini Kita harus bermohon kepada Allah Waiyaka nasta'in Hanya kepadamu Kami bermohon Karena itulah Hadis Nabi yang mulia Assalamualaikum Mengatakan Berusahalah engkau Bekerja maksimal Mendatangkan segala Yang kau anggap Baik bagi dirimu Ya Tapi hendaklah Engkau iringi Dengan memohon Doa kepada Allah Agar Allah Membantumu Wasta'in billah Walata'ajaz Jangan engkau menemah Sebagian orang Berleha-leha Maunya masuk syurga Ya Tapi tak bekerja Tak beramal ibadah Tak mengerjakan solat Tak berhijab Tak berjilbab Melanggar larang Allah Subhanahu wa ta'ala Berzina Ribah dan seterusnya Mengharapkan syurga yang luas Subhanallah Sebagian orang Sebagian orang Tak peduli Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tak berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hidupnya Tak ada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini orang sombong Kedua-duanya bermasalah Wallahu Tabarqa Al-Alam Subhanahu wa ta'ala